Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sore ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Big Heart. Hati yang besar. Dibutuhkan hati yang besar untuk mengatasi masalah. Saya tahu hari-hari ini tantangan, kesulitan, sedang merebak. Bukannya di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia. Karena itulah kita harus memiliki hati yang teguh, yang tangguh untuk mengatasi setiap masalah. Sayangnya ada banyak orang wajah preman, wajah security, tapi hati hello kitty. Orang yang hatinya kecil tidak bisa menang di dalam menghadapi tantangan. Dibutuhkan jiwa besar untuk mengatasi segala problema. Nah hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang agak jarang dibahas padahal luar biasa apa yang terjadi dalam hidupnya. Namanya Nahason atau Naxon. Nahason adalah generasi kelima dari Yehuda, yaitu anak Yaakub atau Israel. Kalau kita baca dalam Matthew 1 ayat 3-4 dikatakan, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Jadi saudara sekalian, Nahason ini generasi kelima dari Yehuda. Yehuda punya anak Peres, kemudian punya anak lagi Hesron, punya generasi 3 adalah Ram, generasi keempat Aminadab, generasi kelima adalah Nahason. Lebih jauh lima generasi berikutnya dari Nahason jadi raja. Karena anak Nahason namanya Salmon, Salmon punya anak Boas, Boas punya anak Obed, Obed punya anak Isai, Isai punya anak Daud, raja yang sangat dikenal di Israel. Menurut Midras, buku yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, ini orang-orang berani dalam kehidupan, juga adalah keturunan Nahason. Yang paling luar biasa dari garis keturunan Nahason ini, lahirlah Sang Mesias, yaitu Yesus Juru Selamat, yang dicatat dalam Matthew 1 ayat yang ke-16. Jadi, tokoh ini adalah tokoh yang sangat dahsyat, saudara-saudara. Nah, saya mau mengajak kita melihat atau belajar empat keteladanan dari Nahason. Yang pertama adalah dalam bidang kepemimpinan. Nahason adalah seorang pemimpin yang kuat. Saudara tahu, orang Israel dipimpin oleh seorang tokoh besar namanya Musa. Dan Musa itu membawahi dua belas suku Israel. Dan setiap suku ada pimpinannya, ada kepalanya. Sehingga kalau paling atas adalah Musa, maka dua belas orang pemimpin Israel ini, dua belas suku bangsa ini adalah layer satu yang menopang ke pemimpinan Musa. Dan salah satu di antaranya adalah Nahason. Nahason adalah kepala suku pemimpin yang paling dihormati oleh suku Yehuda. Dan di bawah dia ada 74.600 orang pria berusia di atas 20 tahun yang bisa berperang. Kita bisa melihat catatan ini dalam bilangan satu dan bilangan fasal yang kedua. Nahason adalah seorang pemimpin. Nah saya percaya di dalam kehidupan, Tuhan akan memakai kita lebih kuat kalau kita semua mengembangkan kapasitas kepemimpinan di dalam diri kita. Kepemimpinan bukan soal jabatan. Kepemimpinan pertama-tama bicara soal influence atau pengaruh. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dan menggerakkan mereka pada satu tujuan yang baik yang Tuhan kehendaki. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang berkulit hitam namanya Martin Luther King Junior. Dia melihat bahwa pada masa hidupnya orang-orang kulit hitam mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang berkulit putih. Maka kemudian dia pergi dari satu lapangan ke lapangan lain, dari satu kampus ke kampus lain, dan dia menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal. I have a dream. Aku punya sebuah mimpi bahwa satu kali orang kulit hitam punya kedudukan yang sejajar dengan orang-orang berkulit putih. Dan kalau Amerika pernah punya seorang presiden berkulit hitam yang bernama Barack Obama itu karena influence, pengaruh dari seorang yang bernama Martin Luther King yang menyampaikan visi yang menggerakkan masyarakat Amerika Serikat untuk menghargai orang karena karakternya dan bukan karena warna kulitnya. Nah saudara-saudara, visi itu kita terima dari Tuhan, bisa menjadi visi pribadi, tapi kita juga bisa mendapatkan visi itu dari pemimpin. Saudara-saudara, mungkin pemimpin di perusahaan, tempat kita kerja, atau pemimpin rohani dalam sebuah lembaga. Nah, dia harus setuju, mendukung, dan sama-sama memperjuangkan visi itu. Itulah yang terjadi dengan Nahason. Musa mendapatkan visi dari Tuhan, keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian kanaan, walaupun banyak kesulitan. Dan Nahason setuju akan visi itu. Nahason mendukung. Nahason sama-sama memperjuangkan. Dan Nahason bersama dengan orang Israel lain berkata, itu bukan sekedar visi Musa, itu adalah visi kami juga. Kami tidak mau lagi tinggal di Mesir, di tanah perbudakan, kami mau masuk the promised land, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Beda sekali dengan orang yang namanya Korah, yang menurut bilangan 16, disertai dengan 250 pemimpin Israel yang dipilih dalam rapat. Mereka semua berontak kepada Musa. Jadi saudara, orang yang pernah berontak kepada Musa, itu bukan rakyat jelata, leaders yang dipilih dalam rapat. Dan mereka melakukan pemberontakan, melawan visi Musa yang sebetulnya adalah visi Allah. Apa yang terjadi? Bumi terbelah, Korah datan Abiram dan keluarganya masuk ke dalam tanah, dan kemudian mereka mati semuanya. Tetapi orang seperti Nahason, yang memimpin suku Yehuda, berkata, ini visi dari Tuhan. Walaupun sulit kita harus keluar dari negeri Mesir, walaupun menempuh perjalanan di padang pasir, kita tetap harus sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tunjukkan melalui hambanya Musa. Dan kalau kita bisa memperjuangkan visi tersebut, maka kita akan mencapai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Saudara, bulan Juli yang lalu saya pergi mengikuti sebuah acara di sebuah kota di Amerika Serikat, Indianapolis namanya, karena ada General Assembly yang ke-79 dari Church of God, yaitu gereja mitra dari gereja battle Indonesia. Nah sebetulnya kerjasama ini pernah ditandatangani tahun 1967, lebih dari 60 tahun yang lalu. Oleh Dr. Charles Kahn dari Church of God, dan juga Pendeta H.L. Senduk Almarhum pada tahun 1967. Dan pada waktu GBI mulai berdiri tahun 1970, Church of God ini adalah gereja yang men-support berdirinya GBI melalui pendirian sekolah teologi namanya Seminary Battle di Petamburan, Jakarta. Dan mungkin proyek ini adalah proyek yang paling berhasil dari bantuan Amerika Serikat, karena sampai hari ini diperkirakan ada 4.000 hamba Tuhan yang pernah lulus dan melayani di seluruh Indonesia, keluar dari Seminary Battle Petamburan. Saudara-saudara, nah setelah puluhan tahun, pada bulan Juli kemarin, saya sebagai Ketua Umum Sinode GBI yang terpilih pada ini masa jabatan saya yang kedua, sebetulnya masih-masih 4 tahun, menegaskan kembali perjanjian tersebut, dan kami menandatangani di dalam pertemuan tersebut, sehingga Church of God, gereja Pentecostal tertua di dunia, dan GBI menjadi mitra tetap yang akan bergandengan tangan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, Church of God sendiri adalah sebuah gereja internasional yang tersebar di 192 negara. Jumlah jemaatnya diperkirakan 8,5 juta orang, termasuk lebih dari 3 juta orang, itu ada di Indonesia karena kerjasamanya dengan GBI, saudara-saudara. Dan 2 tahun yang lalu, karena biasanya mereka harus pilih, pilih siapa ketua umumnya, pilih siapa sekretarisnya, pilih pengurus inti, dan saya pikir begini ya, orang Indonesia gimana bisa kepilihnya, kalau yang milih mayoritas bule, begitu saudara. Jadi kita coba mengusulkan ini, kalau Indonesia GBI sudah bermitra lebih dari 50 tahun, bagaimana yang dipilih itu bukan pribadi-pribadi, yang dipilih itu adalah lembaganya, GBI menjadi mitra tetap, jadi siapapun ketua yang menjabat pada periode itu, ex officio, dia duduk di dalam kursi kepemimpinan yang ada. Dan usulan ini ditampung, diterima, lalu di voting, saudara. 65% setuju. Jadi kemarin ada pemilihan ketua dan sebagainya. Jadi ketua yang lama, sudah 2 periode tidak bisa menjabat, dia turun. Karena di hadapan 5.000 orang, kira-kira dalam persidangan itu, ada 25 kursi para pemimpin, saya duduk di salah satu kursi. Nah ketua umum, karena sudah tidak bisa terpilih, turun. Diganti oleh pemenangnya ketua baru. Sekretaris diganti, semua diganti, orang-orang ada yang bisa dipilih kembali, yang selebihnya harus diganti. Cuma puji Tuhan, kursi saya yang tidak diganti-ganti, saudara. Karena bukan memilih pribadi, tapi memilih lembaga. Dan 65% sudah menyetujuinya, 2 tahun yang lampau. Ada teman saya, yang juga ikut, dalam kongres itu, dan dia bilang, wah binter juga ya kamu ya. Kalau kita dipilih nama, siapa nama kita yang dipilih sama orang bule? Tapi kalau lembaganya boleh juga. Saya bilang, kita orang Indonesia, tapi tidak boleh kalah cerdas dari orang Amerika. Karena Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang sama. Haleluya. Saudara-saudara, dan apa yang saya lakukan, melanjutkan, dari founding father, daripada gereja Indonesia, pendeta Halsenduk, yang sudah menandatangani itu, puluhan tahun yang lampau. Dan ketika kita berada pada track yang tepat, Tuhan akan membuka jalan, sehingga ada relasi internasional, yang kita juga miliki. Ada video klip, boleh ditayangkan? Let me make an acknowledgment here, because we are recording this. What we have just signed is an updated version of the Memorandum of Understanding with Geragia Bethel Indonesia. Dr. Ruben Adi Abraham, our General Moderator of the Church in Indonesia. Dr. M. Thomas Prokts, Dr. Childers, Dr. Andrew Benda, and our delegation from Indonesia, basically renewing our amalgamation agreement. And we're so thankful for the fellowship that we have, membership of 3.3 million members in Indonesia. So this is a great moment. We will make sure that these copies get to Dr. Abraham, and they will be kept in World Missions as well as the Executive Committee level as well, okay? All right, my friend. God bless you. God bless you. and we'll take an opportunity later in this week to acknowledge this as well, okay? So please, absolutely. Thank you very much. Bless you. Thank you very much. God bless you. God bless you very much. God bless you. Yesus Kristus. Saudara kita harus menjadi orang yang punya jiwa besar. Dan untuk itu kita harus mengembangkan kapasitas kepemimpinan kita. Bukan hanya kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau Tuhan buka jalan biar pengaruh itu sampai bukan hanya lokal. Tapi regional, nasional, internasional. Tujuannya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saya melihat Nahason ini bukan hanya kepemimpinannya yang perlu diteladani. Tapi kesalahannya. Nama Nahason ini pertama kali dicatat dalam Alkitab dalam Keluaran 6 ayat 22. Yang berkata demikian. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eliezer. Dan Tamar. Saudara-saudara, dikatakan Nahason ini adalah saudaranya Eliseba. Eliseba itu siapa? Istrinya Harun. Dan disebutkan Eliseba adalah saudara perempuan Nahason. Kenapa harus disebutkan Eliseba adalah saudara perempuan Nahason? Kalau Nahason itu nobody, tidak dikenal, namanya tidak akan disebut. Tapi rupanya karena Nahason itu lebih dikenal dari Eliseba, maka ditulis istri Harun, imam besar, itu adalah Eliseba, saudaranya Nahason. Yang adalah pemimpin dari suku Yehuda. Saya mau katakan, nama Nahason di sini disebut karena terkenal. Dan orang itu bisa terkenal, apalagi dengan cara yang cepat, lewat dua cara. Saudara-saudara, yang pertama karena kejahatannya, saudara-saudara. Atau yang kedua karena kebaikannya, karena prestasinya. Saudara-saudara sekalian dunia tiba-tiba mengenal satu nama, Thomas Matthew Crookes. Siapa dia? Orang yang menembak Donald Trump dan kena kupingnya, saudara-saudara. Lalu dia ditembak mati oleh polisi atau oleh bagian security di Amerika Serikat. Ada orang jahat seperti Thomas Matthew Crookes, mau menembak orang lain. Tiba-tiba namanya terkenal, tapi langsung mati. Nahason tidak terkenal karena kejahatannya, tapi karena prestasinya. Dia adalah kepala suku Yehuda. Menurut buku Talmud, orang-orang Yahudi, Nahason adalah orang yang punya karakter yang baik. Makanya Harun, imam besar Israel, yang punya saudara, yaitu Musa, pemimpin besar Israel. Tentu mempertimbangkan kualitas istri yang dipilihnya. Dan dia percaya bahwa ini berasal dari keluarga yang baik-baik. Ada anekdot yang berkata, kalau kamu ingin menikahi seorang wanita, cek dulu saudaranya, cek dulu keluarganya. Kalau bahasa jawabnya, lihat bibit, bebet, sama bobotnya, saudara-saudara. Begitu juga di dalam perjanjian baru kita melihat syarat seorang pemimpin rohani adalah terkenal baik. Saya yakin Tuhan akan memakai kita kalau kita menjaga diri untuk hidup lurus, nama baik, lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Biar sepanjang kehidupan, walaupun banyak tantangan godaan, kita berjalan di dalam jalan kesalahan. Karena itulah yang akan membuat Tuhan dipermuliakan dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya berdoa semua saudara yang mendengarkan khutbah ini mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Saya berdoa semua saudara yang hadir dalam ibadah ini mengembangkan kesalahan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga kita perlu belajar dari Nahason tentang keberanian. Apa keberanian yang luar biasa dari dia? Nah kita tahu bahwa Israel pada waktu keluar dari Mesir dikejar oleh Firaon. Lalu mereka dihadang oleh Laut Merah. Dan dalam keluaran 14 ayat yang ke-15, dikatakan begini, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Jadi ketika Firaon, orang Mesir dengan kereta berkuda mengejar, kiri kanan padang pasir, di depan ada laut. Mereka teriak-teriak ketakutan, waduh mati kita, mati kita. Tuhan ngomong apa? Eh kasih tahu umat Israel. Kenapa kamu teriak-teriak? Maju, jalan, berangkat. Nah ini kan gak masuk akal saudara di depannya laut. Jalan, berangkat. Berangkat kemana ini laut? Dan tercatat bahwa Nahason ini adalah orang yang pertama kali nyemplung melompat masuk ke Laut Merah. Dan pada waktu yang bersamaan, Musa mengangkat tongkat dan laut itu terbelah menjadi dua. Jadi Nahason ini menjadi orang yang sangat dihormati. Dan sampai hari ini banyak orang Yahudi kasih nama anaknya Nahason atau Nakson. Karena apa? Dia dikenal karena keberaniannya. Ketika gak ada jalan, Tuhan bilang jalan. Jalan kemana? Dia bilang pokoknya Tuhan suruh jalan, aku jalan. Dia nyemplung ke sana. Dan itulah yang menyebabkan dia dihormati, namanya dikenal sampai hari ini. Saudara-saudara, kata Ibrani Naksol itu artinya powerful wave. Gelombang yang kuat. Dan rupanya ini menunjukkan apa yang terjadi ketika orang Israel menghadapi laut tersebut. Walaupun gelombangnya kuat, keras, badainya luar biasa. Dia terjun ke sana. Dia adalah orang yang berani masuk ke dalam rencana Allah. Walaupun badai datang dalam kehidupan. Saya percaya Tuhan ingin agar kita berani mentaati perintah Tuhan. Bukan karena percaya diri, tapi percaya kepada Allah. Orang yang berhasil adalah orang yang berani mengambil resiko. Kalau saudara mau berhasil, gak cukup hanya berdoa. Gak cukup hanya berunding. Gak cukup hanya berlutut. Gak cukup hanya membuat strategi rencana. Take action. Mulai melangkah. Kalau saudara gak berani melangkah, gak akan jadi-jadi. Dan Tuhan melatih kita menjadi orang yang berani. Daud dilatih oleh Tuhan untuk menggalahkan singa. Daud dilatih Tuhan mengalahkan beruang. Kemudian dia menghadapi musuh terbesar, Goliat. Dan karena dia sudah biasa terlatih, berani, dia mengalahkan Goliat. Sebesar apapun masalahmu, kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kita. Masalahmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Persoalanmu yang paling hebat akan menjadi kesaksianmu yang paling dahsyat. Makanya kita harus dilatih untuk berani. Saya ingat ketika saya mulai merintis gereja di Bandung, saudara. Kita itu gak punya apa-apa. Sekretariat gak punya, alat musik gak punya. Sampai akhirnya kita harus pinjem keyboard. Latihannya itu di rumah jemaat mula-mula yang baru beberapa orang saja jumlahnya. Sampai satu hari, saya mendengar ada sederetan ruko. Nah ada yang mau dijual. Harganya waktu itu sudah tahun berapa itu ya? 97-98. Sudah hampir 30 tahun lalulah kira-kira. Dijual, harganya waktu itu 400 juta. Saya tanya bendahara, ada duit gak dikas kita? Ada pak. Berapa ratus juta? 10 juta. Waduh, saya bilang jauh banget ini. Lalu saya telepon papa saya, waktu itu saya di Bandung. Saya bilang, pak ada ruko yang mau dijual. Kita mau beli untuk sekretariat gereja. Kita kan gak punya sekretariat. Oh bagus. Berapa harganya? 400 juta. Beli aja, tapi jangan satu. Kekecilan. Dua minimal. Saya pikir satu aja gak ada duitnya, dua lagi saudara. Lalu saya tanya, tasik mau nyumbang berapa? Sumbang doa, katanya. Kamu harus dilatih. Berjalan dengan iman. Aduh, kalau sumbang doa kita juga banyak nih doa. Tapi kan untuk bayarnya butuh duit ini saudara sekalian. Gimana caranya? Tapi itu latihan iman untuk kita berani. Saya kumpulkan pengurus. Cuma beberapa orang. Karena waktu itu kita sewa tempat di Hotel Mutiara. Yang ruangannya itu 60 orang aja udah sesek saudara-saudara. Tempat kecil dan disewanya itu bukan tiap hari. Cuma hari ibadah saja. Gak punya duit, gak punya apa-apa. Saya kumpulkan beberapa orang, pak gurus. Gimana nih, kita mau beli sekretariat gak ada duit tapinya. Semuanya diem, saudara. Karena gak ada duit juga. Dan saya bersyukur melayani orang-orang sederhana ketika awal pelayanan di Bandung itu. Di Tasikmah udah lebih enak, saudara. Di Bandung orang-orang sederhana. Saya doakan, saya layani, saya besuk rumahnya. Dan saya bersyukur sampai hari ini. Sebagian di antara mereka tetap menjadi jemaat yang setia. Yang diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Yang berhasil, kaya raya, diberkati. Punya anak, punya cucu. Yang maju usaha pekerjaannya. Karena apa? Mereka setia kepada firman dari sejak awal. Saudara-saudara. Jadi waktu saya bilang gimana nih? Kita beli jangan. Semuanya diem. Gak punya duit juga. Lalu saya bilang, gini deh tolong doakan saya. Saya mau minta tanda dari Tuhan. Apakah saya akan berani membeli dua ruko ini? Berarti 800 juta belum untuk notaris, pajak dan sebagainya. Duit cuma 10 juta. Nah setelah rapat, amin. Saya pergi ke Cibadak. Beli nasi campur tuh di Cibadak. Tau kan di pinggir jalan tuh saudara sekalian ya. Lalu makan sama seorang pengurus yang sampai hari ini masih setia melayani di gereja kita di Bandung. Lagi makan nasi campur ada orang telepon. Halo Pak Rubin. Ya. Saya dengar baru rapat ya tadi mau beli ruko untuk sekretariat. Oh ya betul. Dari mana Anda tahu? Karena ada yang ikut rapat telepon sama saya. Oh ya. Uangnya udah ada Pak? Belum ada. Berapa yang ada? Aduh malu lah ngomongnya. Ya 800 juta punya 10 juta saudara-saudara. Kan malu ngomongnya. Pokoknya kecil lah masih jauh. Gini deh Pak. Saya mau tolong. Bapak sebutkan keperluannya berapa. Saya akan transfer besok. Saya akan kasih pinjem. Oh ya? Berapa? Ya terserah. Mau 800 juta, 900 terserah. Bayarnya gimana? Kapan saja, cicil saja, tanpa bunga, dan semampunya gereja. Jawaban Tuhan bukan saudara. Wah jawaban Tuhan. Begitu saya mau ngomong ya, terima kasih. Seperti ada suara di sini. Jarang-jarang saya dapat seperti itu. Beberapa keputusan penting saya ngalami seperti itu. Seperti Tuhan ngomong begini. Nggak audible di sini, di telinga, tapi di hati. Tolak. Karena kamu tadi minta tanda. Bukan minta uang. Uangnya bukan dari sini. Ini hanya tanda. Waduh lemes saya saudara sekalian. Dan saya yakin itu pasti bukan pikiran saya, bukan suara saya. Karena secara nalar, saya pikir ini jawaban dari Tuhan. Tuhan bilang no, bukan dari sini. Kamu hanya minta tanda. Ini tandanya. Saya pikir apa saya salah doa ya. Mestinya bukan minta tanda, minta duit begitu. Ya baik Pak, terima kasih nanti kalau perlu saya akan hubungi Bapak. Oh ya, kapan saja. Tolong telepon saya. Baik, saya bilang. Saya tutup handphone saya. Nasi campur sudah tidak menarik lagi. Sudara, saya nggak bisa habiskan. Nah teman yang di depan saya nanya. Ada apa? Ada si itu tuh. Oh ya, saya kenal. Kenapa? Mau minyemin duit? Berapa? Berapa saja kita butuhkan untuk beli ruko? Bayarnya gimana? Kapan saja dicicil semampunya? Wah, luar biasa dong. Terima saja katanya. Lah itu. Tuhan bilang jangan. Dia itu melongo, saudara-saudara. Cukup lama. Mungkin ya, dia pikir. Apa benar ini suara Tuhan? Ini pendeta aneh. Ini berkat. Ditolak. Jadi, nggak diterima. Ya Tuhan ngomongnya begitu. Gimana? Dan saya tidak pernah terima uangnya. Tapi dalam 4 bulan, kita lunasi semua tanpa hutang. Karena Allah berkuasa memberikan apa yang kita perlu. Dengan caranya. Dan bukan dengan caranya kita. Saya percaya, apapun masalah saudara, selalu ada jalan keluar. Tapi jangan andalkan manusia. Ikuti caranya Tuhan. Bukan caranya kita. Tapi mesti berani. Kita, saya belajar. Dari 800 juta itu. 4 bulan. 850 atau hampir 900 lah. Karena dengan berbagai pengeluaran. Tuhan uji lagi, waktu kita mau beli, waktu kita mau bangun gereja untuk yang sekarang, 5 lantai. Kalau padat bisa 3 ribu orang sekali ibadah. Kita juga nggak punya duit, saudara. Buat beli tanahnya juga kagak ada. Tapi waktu kita doa, Tuhan memberikan kemantapan hati. Jalan. Take action. Ya Tuhan. Yaudah, saya umumin. Terkumpul dana 500 juta atau berapa. Itu janji imannya, bukan duitnya, saudara. Janji. Nggak tahu janjinya ditepati atau tidak. Tapi harga tanahnya aja jauh. Dibandingkan dengan janji iman itu belum bangunnya. Tapi waktu kita melangkah, saudara tahu kisah ini. Seorang tamu dari luar kota, nggak pernah datang ke gereja kita. Setelah itu nggak pernah ikut kebaktian lagi. Karena memang bukan dari GBI, dari luar kota. Dan waktu dia dengar hal itu, dia ambil cari kertas. Dan dia tulis, Pak Rubin Adikoma, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Nulis sama pendeta itu jangan panjang-panjang. Singkat saja, tapi berbobot, saudara-saudara. Empat hari kemudian dia serahkan beberapa lembar cek. Itu tanah gereja di Bandung. Lunas dalam empat hari karena Yehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Bagi Tuhan tidak dia mustahil. Itulah yang kemudian mencetuskan lagu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Bapak kau setia. Kan itu lahir dari pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara Tuhan dasyat. Dan kita urus, kita bangun. Kira-kira 65 miliar. Itu sudah 11 tahun yang lalu. Dan sekarang dari 800 juta, 65 miliar. Sekarang ratusan M loh, saudara. Proyek di Sumarekon yang kita sedang lakukan. Tiap bulan kita itu berdebar-debar. Karena duit kagak ada. Hampir 5 miliar tiap bulan. Persembahan jemaat untuk pembangunan 200 juta. Kadang 400 juta. Paling besar 800 juta. Selalu ada selisih yang sangat besar. Dan saya berikan nama selisih besar itu. Ruang Mujizat. Karena sampai hari ini, Eben Heiser. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Itu diajar berani oleh Tuhan. Mau maju dalam bidang apapun. Kudu gede HT. Amunletik HT. Tidak bisa maju. Berat loh saudara sekalian. Hampir 5 miliar setiap bulan. Kita aja beli tanah di sebelah untuk parkir. Sampai hari ini saya dengar dari bendahara. Masih ratusan juta kita utang. Aduh. Saya pikir apa jemaat tasik? Tidak tahu. Udah pak. Udah dikasih tahu. Seret katanya. Saya berdoa malam hari ini. Digerakkan oleh Tuhan. Seperti Nahason. Masa udah satu tahun lebih. Berapa tahun tuh? Tidak lunas-lunas. Saudara-saudara. Tapi disini kita belajar. Bertumbuh. Menghadapi tantangan demi tantangan. Saya yakin. Faktor yang sangat dibutuhkan. Untuk kita berhasil. Baik dalam bidang sekuler. Maupun di dalam pelayanan. Punya jiwa yang berani. Bukan nekat loh saudara. Bukan sembarangan. Bukan gak ada perhitungan. Ada strateginya. Ada step-stepnya. Ada langkahnya. Tapi saya percaya. Dimulai dengan hati besar. Naxon adalah orang yang pertama melompat ke Laut Merah. Dan laut itu terbelah. Bertepatan dengan Musa yang mengangkat tongkat. Mari kita berani dalam kehidupan ini. Saya tanggal 13 Juli yang lalu ada di Pennsylvania. Saya dijemput. Makan siang. Masuk hotel jam 4. Dan istirahat sebentar. Karena jam 7 sudah mulai pelayanan kotbah di Philadelphia. Di salah satu gereja. Setengah 7 saya dijemput. Dan nama Tuhan yang menjemput saya. Sambil nyetir berkata. Pak. Hari ini Donald Trump ada di Pennsylvania. Pennsylvania kampanye. Terus ditembak orang. Hah? Ditembak? Mati gak? Gak mati katanya. Tapi berdarah kupingnya. Gak tau nih. Kita juga lagi pengen denger nih beritanya. Waduh. Saya ada di Pennsylvania itu loh saudara sekalian. Dan kita tau. Itu terjadi pada masa kampanye. Dan ini menggegerkan. Coba kita lihat video singkatnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berita tentang gimana. Tentang nasibnya Donald Trump ini. Saudara-saudara. Tapi luar biasanya. Pada waktu dia ditembak. Dan hanya kena kepada kupingnya. Semua. Dia jatuh tertelungkup. Atau merunduk. Menghindari tembakan-tembakan berikutnya. Yang kena tembak itu yang di belakang dia. Karena dia yang mati. Saudara. Pokoknya ginilah. Kalau ada kampanye-kampanye. Jangan. Jangan deket-deket lah. Apalagi di belakang pembicaranya. Bahaya itu saudara sekalian. Nah tapi waktu dia berdiri. Tiga kali dia mengacungkan tinjunya. Dan apa yang dia bilang. Fight. 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 Lawan. 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 Beberapa hari kemudian. Dia sudah muncul lagi. Dalam kampanye di kota berikutnya. Di daerah Wisconsin. Yang ada di Amerika Serikat. Walaupun semua pengawalnya berkata. Jangan. Ini sangat beresiko. Tapi menurut saya. Dia berani ini saudara. November. Pemilihan umum. Dia pasti menang lawan Joe Biden. Yang kemudian turun. Sekarang Kamala Harris. Terserah lah. Saya juga gak ada. Urusannya dengan. Pemilihan di sana. Dan saya juga gak punya hak suara. Tapi saya mau bilang. Apapun ada resikonya. Tapi orang yang berani. Dia akan maju. Di dalam kehidupan ini. Taukah saudara. Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi. Ada penglihatan. Ada nubuatan. Dari seorang hamba Tuhan. Namanya Brandon Biggs. Empat bulan sebelum peristiwa itu terjadi. Empat bulan sebelumnya. Dia bilang. Donald Trump akan ditembak. Tapi akan kena telinganya. Pada waktu dia tertelungkup. Dia seperti dilahir barukan oleh Tuhan. Dan dia akan lebih sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan. Dan gak ada orang yang tahu. Gak ada orang percaya. Tapi begitu peristiwa itu terjadi. Jejak digitalnya. Mulai dimunculkan. Dan orang-orang. Mulai tahu. Bahwa apa yang terjadi. Sudah dinubuatkan. Sudah diketahui. Oleh Tuhan. Sebelumnya. Ada nubuatan lain. Tentang. Donald Trump. Tapi saya rasa. Saya gak usah sebutkan lah. Biar ini urusan Amerika saja. Kalau kita lihat gambar ini. Dia itu mestinya mati. Sudah. Tapi cuma kena kupingnya. Karena apa? Waktu dia noleh ke kanan. Dia lihat big screen. Yang ada di sana. Jadi kalau dia noleh sedikit. Dia pasti mati. Karena dia mau melihat big screen. Yang ada di belakang. Ada data. Yang dia mau baca. Jadi menolehnya itu agak banyak. Begitu. Set. Tiba-tiba hanya kena kuping. Nah waktu saya ada di sana. Besoknya. Saya udah denger. Teori konspirasi. Ah ini mah. Emang. Sudah. Rencana aja. Supaya menaikan. Orang-orang yang milih. Pasti ini mah pura-pura. Sama orang yang sendiri ditembak. Cuma saya bilang gini. Kalau kamu. Jadi Donald Trump. Berani gak kamu bilang. Waktu saya berdiri. Tolong tembak kuping saya. Tapi jangan kepala saya. Ya kuping aja. Supaya ranking saya meningkat. Berani gak sodara? Sulit sekali nembak kuping. Nembak kepala mah lebih gampang. Ini kalau belum. Kalau. Bukan karena Tuhan. Gak mungkin terjadi. Dan dia bilang. Setelah kampanye. Pada waktu dia ditembak. Kampanye berikutnya. Dia bilang. Saya seharusnya tidak ada di sini. Saya ada di sini. Hanya karena anugerah Tuhan. Saya percaya sodara. Tantangan boleh datang. Dibutuhkan keberanian melangkah. Dan kalau kita dalam tracknya Tuhan. Ada perlindungan. Yang Tuhan berikan. Bagi sodara. Amin. Yang terakhir. Yang keempat. Hal yang terakhir. Yang kita pelajari dari Nahason. Yang pertama. Soal kepemimpinannya. Dia pemimpin suku Yehuda. Soal kesalahannya. Dia orang yang takut akan Tuhan. Soal keberaniannya. Melompat pertama ke Laut Merah. Ketika laut itu belum terbelah. Dan yang terakhir. Kita belajar dari Nahason. Tentang kemurahan hatinya. Sodara. Alkitab mencatat. Pada waktu pentabisan kemah suci. Kemah sembahyang. Tiap-tiap kepala suku. Harus memberikan persembahan. Kan ada dua belas kepala suku. Setiap hari. Satu kepala suku. Mewakilnya sukunya. Memberikan persembahan. Jadi ada dua belas hari persembahan. Dan ternyata. Yang Tuhan minta. Memberikan persembahan yang pertama. Disebutkan dalam bilangan tujuh. Mesti Nahason. Ketua suku orang Yehuda. Kenapa dia yang pertama. Tradisi berkata. Ini adalah pahala bagi orang pertama. Yang masuk ke dalam Laut Merah. Dia adalah seorang pelopor. Pendahulu. Maka Tuhan meminta dia yang memberikan persembahan yang awal. Persembahan yang melimpah yang dia berikan. Menurut catatan bilangan fasal yang ke-7. Saudara-saudara. Saya percaya. Bahwa dalam kehidupan ini. Tuhan juga melihat. Orang yang berkemurahan hati. Sampai yang diminta pertama kali kasih persembahan. Bukan orang lain. Nahason dulu. Aku minta Nahason. Karena dia teladan. Karena dia pelopor. Saya percaya. Tuhan sedang mencari pelopor. Dalam kehidupan ini. Ketika ada tantangan memberikan persembahan. Biasanya kita bilang. Ah nempohela. Sahaknya. Tapi kenapa Nahason dihargai. Karena dia bilang. Aku tidak mau lihat orang lain. Aku cinta Tuhan. Aku kasih yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan selalu cari. Pelopor-pelopor sedemikian. Orang seperti itulah. Yang akan mengalami terobosan. Yang berasal dari Tuhan. Saudara. Tantangan dalam kehidupan. Makin hari makin besar. Dan perlu jiwa besar. Usaha yang besar. Untuk mengatasinya. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini. Sudah mengalami pergumulan di dalam usaha pekerjaan. Atau engkau ingin memulai sesuatu yang baru. Saudara sudah doa. Sudah berunding. Sudah cari data. Sudah melakukan banyak hal. Selama engkau tidak berani memulainya. Itu hanya mimpi di siang hari bolong. Take action. Berani melangkah. Kalau kita punya kemurahan hati. Tuhan aku tidak serakah. Aku ingin diberkati. Supaya aku jadi berkat lebih besar bagi banyak orang. Allah yang melihat hati yang tulus. Akan mempercayakan perkara-perkara besar. Kepada kita sekalian. Milikilah keberanian. Milikilah kepemimpinan yang baik. Kesalahan. Kemurahan hati. Untuk menjadi berkat. Dan sebesar apapun kesulitan saudara. Bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa mengatasinya. Saya mau akhiri dengan menunjukkan video klip yang terakhir ini. Tolong media. Dan sebesar apapun kesulitan saudara. Nah saya mau ceritakan video yang baru saudara lihat ini. Akhir Juli yang lalu waktu saya pulang ke Indonesia mampir sebentar di Jepang dan seorang teman mengajak saya ke sebuah tempat namanya Umi Hotaru. Umi Hotaru. Saudara-saudara jadi dari kota Tokyo ke daerah Chiba itu biasanya ditempu melingkar. Karena ada laut atau semacam danau yang besar yang mengitarinya, bagian laut yang mengitarinya. Jadi mesti muter satu setengah jam. Tetapi Jepang berhasil membuat tol yang membelah laut dan panjangnya adalah 9 km. Dan kemudian setelah 9 km di bawah laut, dia naik ke atas laut sehingga dari satu setengah jam bisa ditempu sekarang hanya dengan 15 menit. Dan untuk itu mereka membuat bor terbesar di dunia yang tadi saudara mungkin lihat gambarnya. Saya berfoto juga di sana. Dan ini membuat jarak tempuh menjadi lebih singkat. Waktu saya ada di sana saya terheran-heran. Dulu Tuhan memakai Musa membelah laut merah. Sekarang Jepang dengan teknologinya benar-benar membelah laut saudara-saudara. Karena mereka masuk kita itu waktu naik mobil. Sekarang masuk Pak ya. Masuk ke bawah laut. Di atas kita apa? Laut katanya. 9 km saudara-saudara. Masuk ke dalam. Lalu kemudian naik. Dan itu adalah dulu gak ada. Itu laut saudara yang tadi saudara lihat ada seperti galangan kapal. Itu dibuat sebagai tempat peristirahatan, pergantian antara dalam bawah laut dengan jembatan tol di atas laut. Saya bilang begini. Luar biasa ya Jepang dengan teknologinya. Melakukan sesuatu yang rasanya secara manusia tidak mungkin. Tapi bisa. Belah laut pun bisa. Karena itu kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami tantangan. Gak mungkin. Bisa. Gak bisa. Bisa. Mana mungkin. Bisa. Bersama Tuhan bisa. Tuhan pernah membelah laut. Nah sekarang Tuhan mau menggunakan hikmat. Akal budi. Disertai rasa takut akan Allah. Sehingga apapun yang rasanya mustahil. Di dalam nama Yesus. Bisa. Saya mau berdoa untuk saudara. Mungkin engkau sedang menghadapi tantangan, masalah, pergumulan. Dan saudara mulai takut untuk melangkah. Melangkahlah dengan iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan bisa. Karena Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih.